Tanduk-tanduknya Haruslah seiras dengan mezbah itu Dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga Juga harus engkau membuat kuali-kualinya Tempat menaruh abunya Dan sodok-sodoknya Dan bokor-bokor penyiramannya Garpu-garpunya Dan perbaraan-perbaraannya Semua perkakasnya itu Harus kau buat dari tembaga Haruslah engkau membuat untuk itu kisih-kisih Yakni jala-jala tembaga Dan pada jala-jala itu Haruslah kau buat empat gelang tembaga Pada keempat ujungnya Haruslah engkau memasang jala-jala itu Di bawah jalur mezbah itu Mulai dari sebelah bawah Sehingga jala-jala itu Sampai setengah tinggi mezbah itu Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung Untuk mezbah itu Kayu-kayu pengusung dari kayu penaga Dan menyalutnya dengan tembaga Kayu-kayu pengusungnya itu Haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu Dan kayu-kayu pengusung itu Haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu Waktu mezbah itu diangkut Mezbah itu harus kau buat berongga Dan dari papan Seperti yang ditunjukkan kepadamu Di atas gunung itu Demikianlah harus dibuat mezbah itu Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci Untuk pelataran itu Pada sebelah selatan Harus dibuat layar dari lenan halus Yang dipintal menangnya Seratus hasta panjangnya Pada sisi yang satu itu Tiang-tiangnya harus ada dua puluh Dan alas-alas tiang itu harus dua puluh Dari tembaga Tetapi kaitan-kaitan tiang itu Dan penyambung-penyambungnya Harus dari perak Demikian juga pada sebelah utara Pada panjangnya Harus ada layar yang seratus hasta panjangnya Tiang-tiangnya harus ada dua puluh Dan alas-alas tiang itu harus dua puluh dari tembaga Tetapi kaitan-kaitan tiang itu Dan penyambung-penyambungnya harus dari perak Dan pada lebar pelataran itu Pada sebelah barat Harus ada layar yang lima puluh hasta Dengan sepuluh tiangnya Dan sepuluh alas tiang itu Lebar pelataran itu Yaitu bagian muka pada sebelah timur Harus lima puluh hasta Yakni lima puluh hasta layar Untuk sisi yang satu Di samping pintu gerbang itu Dengan tiga tiangnya Dan tiga alas tiang itu Dan juga untuk sisi yang kedua Di samping pintu gerbang itu Lima puluh hasta layar Dengan tiga tiangnya Dan tiga alas tiang itu Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu Tirai dua puluh hasta Dari kain ungu tua Dan kain ungu muda Kain kirmizi Dan dari lenan halus Yang dipintal benangnya Tenunan yang berwarna-warna Dengan empat tiangnya Dan empat alas tiang itu Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu Haruslah dihubungkan Dengan penyambung-penyambung perak Dan kaitan-kaitannya Harus dari perak Dan alas-alasnya Dari tembaga Panjang pelataran itu Harus seratus hasta Lebarnya lima puluh hasta Dan tingginya lima hasta Dari lenan halus Yang dipintal benangnya Dan alas-alasnya Harus dari tembaga Adapun segala perabotan Untuk seluruh perlengkapan kema suci Dan juga segala patoknya Dan segala patok pelataran Semuanya harus dari tembaga Haruslah kau perintahkan Kepada orang Israel Supaya mereka membawa kepadamu Minyak zaitun tumbuk Yang murni untuk lampu Supaya orang dapat memasang lampu Agar tetap menyala Di dalam kemah pertemuan Di depan tabir Yang menutupi tabut hukum Haruslah Harun dan anak-anaknya Mengaturnya dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan Yang berlaku untuk selama-lamanya Bagi orang Israel Turun-temurun Terima kasih telah menonton!